What's up school fans, welcome back to Time Out! San Antonio Spurs, sedangkan DeMar DeRozan ini bisa pulang kampung ke Los Angeles. Ada beberapa hal yang menurut gue kayaknya Lakers gak usah ambil lah ya DeMar DeRozan ini. Menurut gue yang paling pertama adalah kayaknya permainannya DeMar DeRozan ini kurang cocok dengan Los Angeles Lakers. Kita tahu DeMar adalah seorang alpha male yang biasa menjadi first option. Kalian bisa bayangin gak kalau tiba-tiba nanti DeMar jadi third option di Lakers? Setelah LeBron James dan juga Anthony Davis, I don't think he's gonna be happy with his touches. Lalu DeMar DeRozan ini bukanlah salah satu pemain yang suka menembak 3 point shot. Walaupun dia sekitar 2 minggu lalu kali ya di podcastnya Gigi Reddick, dia bilang kalau dia sebenarnya mau nembak 3 point, dia bisa. Tapi statistiknya adalah DeMar DeRozan musim lalu bersama San Antonio Spurs hanya menembak 25% saja dari 3 point line. Kan kita tahu kekuatannya LeBron yang paling pertama adalah dia butuh space untuk bekerja, untuk melakukan drive. Lalu nanti saat dia udah menarik beberapa defender ya, dia bisa kick out keluar untuk shooternya. Jadi itu kenapa menurut gue lebih make sense kalau Lakers ini akan mencari seorang shooter yang bisa menembak 3 point shot. Jadi mereka tuh butuh floor spacer untuk sebuah tipe pemain yang mereka ingin bawa nantinya untuk musim mendatang. Jadi menurut gue itu aja udah red flag. Dan kita tahu juga alasan berikutnya bahwa DeMar DeRozan ini adalah memasuki kontrak tahun terakhirnya, 28 juta USD. Jadi merupakan player option. Jadi misalkan dia pindah ke LA nih, terus dia gak betah nih di Lakers nih, dia punya pilihan untuk pindah ke tim lainnya pada tahun 2021-2022. Nah, kalau itu terjadi, menurut gue Lakers udah sayang banget kalau mereka harus buang seorang pemain muda Kyle Kuzma hanya untuk satu musim aja yang mereka bisa dapatkan dari DeMar DeRozan. Jadi menurut gue dua alasan itu ataupun beberapa alasan tersebut menurut gue jangan untuk Lakers melakukan trade ini bersama San Antonio Spurs. Tapi kita lihat aja karena gue yakin Rob Pelinka pasti akan memikirkan lebih matang lagi dan pasti akan diskusi juga dengan Lebron James untuk memikirkan yang terbaik untuk Los Angeles Lakers di musim mendatang nanti. Oke, berikutnya ada rumor dari Dallas Mavericks dimana mereka mungkin aja akan mencoba untuk trade Zach Levin, Victor Oladipo, ataupun Spencer Dean Widi. Kita tahu beberapa minggu terakhir ini Dallas Mavericks itu lumayan vocal tentang mereka ingin mencari bintang ketiganya untuk membantu Luka Doncic dan juga Krista Porzingis. Dimana mereka bilang semua bisa di trade kecuali Luka dan juga dengan Krista Porzingis. Nah, kalau dari tiga pemain ini gue akan lebih memilih Zach Levin. Walaupun gue tahu Zach Levin punya injury history tapi menurut gue gamenya Zach Levin ini akan sangat mengkomplimen Luka Doncic dan juga sangat komplimen Krista Porzingis. Levin bisa menjadi seorang spot up shooter. Dia ini musim lalu bersama Chicago Bulls itu rata-ratanya sekitar 38% dari 3 point shot. Dan menurut gue itu akan membantu nantinya Luka Doncic untuk bisa bermain lebih efektif lagi. Kita tahu memang primary playmaker-nya nanti akan menjadi Luka Doncic sehingga Zach Levin itu bisa tinggal terima menjadi spot up shooter ataupun dia bisa nanti tinggal melakukan cutting-cutting ke ring. Jadi itu kenapa menurut gue Zach Levin adalah pilihan yang paling tepat untuk Dallas Mavericks. Nah, sekarang kita ngomongin Victor Oladipo. Kita tahu Oladipo ini adalah yang paling dari tiga ini mungkin paling mungkin untuk pindah klub. Kemarin ini ada report-nya bahwa katanya dia udah tiga kali ya ngomong ke lawannya bahwa can I play with you guys? Menurut gue itu sangat disrespectful banget apalagi temen-temennya rekannya di Pacers pun mendengarkan hal itu apa yang diucapkan oleh Oladipo. Dan ini gue nggak tahu nih sekarang situasinya apakah Oladipo ini masih diterima atau tidak. Oleh teammates-nya setelah ada berita ini keluar kita tahu Oladipo pun kontraknya juga udah memasuki tahun terakhir udah player option juga. Banyak klub yang memang lumayan tertarik seperti katanya Lakers juga tertarik, Milwaukee Bucks, belum lagi masih ada Boston Celtics. Tapi kalau menurut gue Oladipo ini cocok juga bermain di Dallas Mavericks. Tapi gue, aduh, kalau melihat mentalnya Oladipo itu kayak kurang cocok. Jadi dia kayak bukan mental pemenang gitu loh. Kayaknya kayak kurang mau menang gitu. Kalau dia udah bilang kayak ke lawannya aja kayak gue boleh nggak main bareng sama lo. Jadi gue udah kurang suka sih approach dari Victor Oladipo. Apalagi kita tahu Dallas Mavericks tahun depan memang mencoba untuk bisa mungkin masuk ke Western Conference Finals. Pokoknya mereka pengen mencoba untuk melangkah sejauh-jauhnya. Dan Oladipo pun sebenarnya juga punya injury history yang lumayan jelek. Di mana di tahun lalu kita tahu juga dia mengalami cedera yang cukup lama akhirnya untuk istirahatnya. Jadi, aduh, gue sih masih memilih Zach Lovind. Dan yang terakhir untuk Dean Widi. Ini kayaknya posisinya kurang pas kalau untuk bermain bareng dengan Luka Doncic. Kita tahu Luka Doncic perlu bola di tangannya dia. Sehingga dia akan menjadi primary playmaker. Sepertinya di Spencer Dean Widi juga memiliki hal yang sama. Dia butuh menjadi ball dominant player. Di mana dia bisa atur offense-nya. Jadi menurut gue sih kurang oke untuk bisa memasukkan Spencer Dean Widi ke sini. Walaupun gue tahu Spencer Dean Widi pun bisa nge-score 30 poin anytime he wants. But for me, gue paling memilih si Zach Lovind untuk masuk ke Dallas Mavericks. Kalian siapa yang kalian paling suka di antara tiga pemain ini untuk masuk ke Dallas Mavericks. Kalian bisa komen aja di komen section di bawah. Nah, sekarang ini gue ingin share beberapa klip kepada kalian semua. Yang pertama adalah ini video hype-nya Phoenix Suns untuk jersey City Edition-nya mereka musim depan. Menurut gue ini keren banget dan bikin gue pengen banget beli jersey ini. And I wish I can be as fly as Kelly Oubre. Menurut gue Kelly Oubre itu salah satu pemain dengan gaya yang paling keren. Dan disini juga masih ada DeAndre Ayton, masih ada Mikael Bridges juga. So, I think this is a great-great video by Phoenix Suns. Kalian kalau mau nonton ini, kalian bisa nonton aja di IGTV-nya Phoenix Suns Time Out, geng. Oke, yang kedua. Ini ada highlight dari duel antara dua pemain high school terbaik di Amerika. Yaitu Ammonie Bates. Ini merupakan junior number one. Lalu juga ada Chad Holmgren. Semoga gue gak salah nomanya. Dia merupakan senior number one di Amerika saat ini. Timnya Chad kemarin ini, Sizzle, berhasil menang dengan skor 78-71. Dan Chad menjadi top scorer dengan 31 poin, 12 rebounds, dan juga 6 bloks. Sedangkan Ammonie berhasil mencatat 36 poin, 10 rebounds, dan 4x3 poin. Gue sih sebenernya pengen banget ngikutin high school basketball lagi di Amerika. Dulu jaman gue masih SMA, gue bener-bener ngikutin. Gue tau siapa aja yang number one, top 15 players in the nation. Tapi sekarang gue udah bener-bener ngelepas banget. Gue gak pernah ngikutin lagi. Dan juga NCAA gue gak pernah ngikutin. So, dengan adanya timeout yang harian, gue harapkan gue bisa belajar lagi nih. Tentang high school basketball dan juga NCAA. Agar nanti ke depannya kita bisa bahas juga untuk ngomongin di timeout. Nah, karena gue mau nanya sama kalian. Kalau kalian lebih sukanya chat atau lebih suka Ammonie, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, sekarang kita akan masuk ke draft profile. Dimana hari ini ada Cedic Bay, forward dari Villanova University yang memiliki tinggi sekitar 203 cm. Dia tahun lalu sebagai sophomore berhasil memiliki rata-rata 16,1 poin per game. Nah, musim lalu Cedic ini bener-bener improve banget permainannya. Apalagi dari scoringnya tuh dia double. Dari kongkala dari 8,5 poin per game nih kalau gue gak salah. Atau 8,2. Itu jadi 16,1 poin per game. Lalu 3 point shotnya. Dia memiliki rata-rata 45,1% dari 3 point line. Menurut gue itu tinggi sekali. Dia memiliki quick release dan tidak hanya spot up shooter aja. Tapi dia juga bisa mencetak poin off the dribble dan juga off movement. Dia juga memperlihatkan skillsnya sebagai secondary playmaker. Tahun lalu itu bersama Villanova. Dimana dia bisa punya kemampuan untuk run the pick and roll. And of course, he can make an impact without scoring. Kenapa gue bilang begini? Karena dia juga seorang defender yang cukup bagus. So, ini adalah salah satu tipe 3ND yang berada di draft class kali ini juga. Dengan saiznya yang sangat bagus ini menurut gue. Dia tuh bisa menjaga pemain lawan yang cukup jago. And of course, he's a great defender. Dan juga dia tuh defender itu gak hanya individual ya. Tapi dia overall, dia individual defender bagus. Dan juga dia juga team defender yang cukup bagus. Jadi, dia bisa menjaga multiple position dan juga memiliki high IQ. Weaknessnya adalah first stepnya dia gak terlalu cepat. Dan memang dia gak explosive. Jadi, he needs to work on his speed. Dia juga struggling. Biasanya kalau main one-on-one, dia gak terlalu bisa banget untuk create his own shot. So, itulah dua yang paling penting weaknessnya Sedik Bey. Tapi, kalau dia menjadi lottery pick. Ini baik banget yang bilang dia akan jadi lottery pick. Mungkin top 15 pick nantinya tanggal 19 pagi Jakarta. Nah, kalau Spurs jadi nge-trade Lamarcus Aldridge. Wah, gue bilang ada kemungkinan besar Spurs akan mengambil Sedik Bey dengan pilihannya mereka. Nggak salah nomor 11 sih. Kalau itu gak berubah sih. Untuk St. Antonio Spurs. So, I think they're gonna have more 3 and D players on their team. Bisa aja sih. Itu salah satunya yang memang tertarik. Katanya juga Minnesota juga mungkin tertarik untuk ngambil Sedik Bey ini. Oke, next. Ada sedikit update aja dari FIBA Asia Cup. Dimana akhirnya Filipina nih kayak akan berangkat. Untuk mengikuti window kedua FIBA Asia. Dimana mereka sudah mengumpulkan ataupun sudah mengumumkan nama-nama yang akan masuk ke poolnya mereka. Jadi ini belum pasti kepilih. Ini baru mereka akan melakukan training camp. Lalu nanti akan melakukan tryout. Itu mereka akan dilakukan dengan sistem bubble juga. Mereka akan turun dengan semua full pemain amatir. Tidak ada pemain profesionalnya. Karena kita tahu mereka sedang bermain di PBA semua. Beberapa nama yang gue kenal. Sejelas ada Kobe Paras. Ada Dwight Ramos. Ada Dave Ildefonso. Dan juga ada Juan Gomez. Dan juga Isaac Goh. Ini merupakan pemain-pemain yang lumayan top. Di kampusnya Filipina. Dan mereka dijadwakan akan ketemu dengan Thailand. Dan juga Korea Selatan nanti pada window kedua di Bahrain. Jadi kita tunggu nanti apakah jadi atau tidak. Tandingnya di sana masih belum ada update terakhir. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Berita lokal kemarin ada yang menanyakan tentang Kim Pierre-Louis. Kalau gue baca-baca ini kayaknya dia belum resmi ya. Tapi jangan quote me on this. Gue tadi sepenglihatan gue di Instagram story-nya. Dia masih tulisnya adalah One More Step. Ini kayaknya mungkin dia tinggal mengambil sumpah setianya aja. Sebelum dia bisa diumumkan secara resmi sebagai warga negara Indonesia. Karena kalau udah diumumkan pastinya ada postingan di Instagram. Nggak mungkin enggak untuk kasih selamat ke dia. Tapi sampai sekarang masih belum ada. So, kita doakan saja. Dan semoga semuanya lancar untuk Kim menjadi warga negara Indonesia. Amin. Oke, sekarang next ada dari Sri Kandikap. Ini Sri Kandikap akhirnya hari ini secara resmi memutuskan bahwa mereka tidak akan melanjutkan seasonnya mereka lagi tahun 2020. Karena kondisi yang masih sulit untuk menjalankan kompetisi saat ini. Akhirnya mereka juga tidak akan memiliki juara tahun ini. Kita harapkan sih, tapi Liga Putri kita tahun depan akan ada lagi. Karena pemain-pemainnya banyak yang bagus-bagus, yang bertalenta dan masih muda-muda. Jadi, gue doakan untuk Sri Kandikap agar di tahun 2021 nanti udah bisa nih membentuk kompetisi baru, season baru yang akan lebih seru lagi nantinya. Amin. Oke, next ada berita dari West Bandits. Mereka kembali mendapatkan seorang pemain lagi. Ini kadang pemain yang sangat senior sekali yaitu Mas Fadlan Minalah. Nah, dia baru aja pindah nih dari saat tidak muda. Dan ini kayaknya West Bandits tuh tim lamanya kali ya. Ada yang bilang udah welcome back aja. Jadi, dia kembali lagi ke West Bandits dan menurut gue ini adalah salah satu signing yang cukup oke untuk West Bandits. Walaupun memang Mas Fadlan umurnya udah 38 tahun, tapi jangan dibohongin sama umurnya. Karena badannya masih fit banget, kondisi fisiknya masih bagus banget. Untuk bongkar orang untuk sedikit main bodi-bodi di inside the pain area, Mas Fadlan masih siap banget. Tenang aja. Dan musim lalu bersama Satria Muda pun kalau gue lihat dia average-nya masih 10 menit per game ya dari Coach Milos. Jadi, itu adalah kepercayaan yang luar biasa menurut gue untuk Fadlan Minalah. Jadi, West Bandits ini menurut gue mengambil langkah yang cukup bagus. Dia kan kita tahu lagi mengumpulin pemain yang lagi mau nge-sign dan mau mulai secara pelan-pelan. Ngumumin pemain mereka secara resmi. Mengambil pemain yang paling senior itu paling penting menurut gue untuk locker room, untuk leadership, untuk mungkin membantu coachnya mereka juga. Nantinya itu Coach Ricky yang masih baru pertama kali nanti akan melatih di IBL. Menurut gue ini adalah suara yang penting banget seorang leader yang udah punya pengalaman banyak di IBL. Dia bisa ngasih saran, ngasih masukan nantinya untuk tim West Bandits ini. So, it's not a bad step untuk mereka mengambil Mas Fadlan. Semoga aja ke depannya kita udah bakal makin tahu nih. Tim-tim West Bandits dan juga Bali United kira-kira mereka akan ngambilnya siapa aja. Bulan Desember ya kok. Gue lupa kemarin gue pas baca rilisnya IBL kapan terakhir itu untuk akhir November atau awal Desember gitu. Untuk akhir pendaftaran untuk pemain IBL nanti. Jadi, kita tunggu aja. So, good luck untuk West Bandits solo. Sekarang kita akan pindah terakhir ke beritanya tim Nasional Indonesia. Yang kemarin menjalankan sparring dua kali melawan Amartahang Tua. Yang pertama mereka menang cukup besar dengan score 101-47. Dimana Vincent menjadi top scorer dengan 17 poin dan Abraham 14 poin. Dan di game kedua mereka hari ini nih, game kedua pagi ini mereka berhasil menang dengan score 88-72. Dimana Pras menjadi top scorer dengan 14 poin dan juga Abraham dengan 11 poin. Tapi yang gue mau highlights adalah Govin. Govin ada beberapa highlights dari Raul. Ini cukup bagus. Dia bisa knock down open jump shot. Dia bisa nge-drive. Menurut gue Govin ini kemungkinan besar 80 persenan lah. Gue harapkan dia akan kepilih untuk berangkat ke Bahrain nantinya. Good job Govin. Menurut gue gue seneng banget melihat dia improvement-nya. Gue kenal Govin juga udah mungkin dua tahunan sekarang ini. Dan improve-nya udah sangat jauh banget dari pertama ke hal yang gue ketemu dia. Lalu juga gue happy banget untuk dua pemain muda kita. Derek Michael dan juga Yudha Saputra. Yang dua-duanya sudah mulai bisa berkontribusi untuk Timnas. Dua-duanya tadi nyetak poin juga. Soal happy dan kemarin banyak-banyak nanyain gue. Kak kenapa Yudha sama Derek gak ada di Timnas Muda Elite? Karena mereka masih try out bersama Timnas Senior. Kalau mereka dua-duanya kepilih akan ke Bahrain. Kita akan seneng banget juga. Semoga mereka juga bisa mendapatkan kesempatan dan juga pengalaman baru nantinya bersama Timnas Senior. Oke, itu aja timeout geng untuk timeout-nya hari ini. Besok mungkin timeout pagi kali ya. Karena besok gue akan nyetir rencananya ke Cirebon. Itu sekitar 3 jam. Gue berangkat jam 12 kayaknya. Dan mau nonton dan mau ngeliput klub GMC Generasi Muda Cirebon. Jadi mereka besok akan mengadakan scrimmage. Wah thank you banget untuk GMC Cirebon. Udah mau ngadain scrimmage buat gue besok. Karena gue penasaran aja pengen lihat talent-nya disana seperti apa. Kita tahu ada beberapa nama seperti Russell Nyo dan juga ada Deo. Itu dua nama yang gue pengen liatin. Kayaknya ada dua nama lagi yang lumayan bagus juga. Katanya kalau gak salah sempat masuk di 57 besar untuk Timnas Muda Elite. So I'm so excited dan moga-moga juga besok bisa nonton pertandingan putrinya. Gue gak akan lupa kalau memang bisa nonton. Gue akan liput juga, akan upload. Jadi doakan besok semuanya lancar. Dan semoga sampai Cirebon dengan selamat. So guys besok ditunggu aja semoga hari Minggu udah ada. Soalnya kalau gue rencananya besok selesai kayak jam 8 atau jam 9. Pernah dari Cirebon jam 12 malem. Mungkin baru nyampe Jakarta besok. Jadi kayaknya belum bisa upload langsung videonya. Jadi tunggu aja. So time out geng. Enjoy your weekend. Gue mungkin besok ketemu kalian pagi untuk time out. So thank you so much for watching today. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.